Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pohabah Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh Bersama saya Cika Mutiara Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama kami Tiga rumah semi permanen di Gampung Landu, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh, Tamiang, Ludes terbakar Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional Aceh Singkil terus melambung menjelang Ramadan Dua parpol peserta pemilu 2024 melaporkan dugaan penggelembungan suara di dua kejamatan Kepanwasli Aceh Timur Sedikitnya tiga rumah warga Gampung Landu, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh, Tamiang, Hangus terbakar pada selasa siang Kebakaran juga menyebabkan satu rumah lainnya rusak ringan Namun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini Peristiwa kebakaran yang melanda tiga rumah kayu di kawasan padat penduduk direkam warga dan beredar di media sosial Tapi begitu cepat berkobar melahap semua benda yang ada di sekitar dalam waktu setengah jam Kebakaran yang terjadi pada siang bolong ini menyebabkan warga panik Mereka mencoba membantu petugas pemadam kebakaran menjinakkan api Namun kebakaran baru bisa dipadamkan setelah hampir satu jam kemudian Menurut saksi mata, kebakaran dipicu dari api yang berasal dari salah satu rumah tanpa penghuni karena sedang berpergian Dalam hitungan menit, api membesar dan menghanguskan tiga rumah serta merusak sebuah rumah Ada pun tiga rumah semipermanen yang hangus terbakar adalah milik Chandra Kirana, Muhammad Rajis, dan Joko Susilo Untuk sementara penghuninya menumpang di tempat keluarga dan tetangga Jadi itulah pertolongan pertama tuh karena pemadam nih gang pun gak bisa masuk Lewasa ya karena mobil pun gak bisa masuk Lalu lah di depan gang tembok itulah barulah bisa Itu pun selangnya gak nyampe kemarin Warga-warga pada gotong royong lah membantu untuk mengiramkan rumah-rumah Alhamdulillah cuma juga rumah aja bu Kalau sempat lah rumah di depan itu tadi kena juga Ya malam-malam satu kampungnya hampir kena juga Kebakaran ini menyisakan puing-puing bangunan yang kemungkinan besar tidak bisa digunakan lagi Meskipun kebakaran diduga akibat korsleting listrik Hingga Rabu sore belum diketahui penyebab pasti kebakaran Peristiwa kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi Sedangkan kerugian akibat kebakaran mencapai ratusan juta rupiah Mai Munzir melaporkan dari Aceh Tamiang Harga beras di pasar tradisional Impres Kota Luk Semawen masih tinggi Beras kualitas premium yang sebelumnya 205 ribu rupiah per sak ukuran 15 kilogram Saat ini sudah dijual 220 ribu rupiah per sak Selain mahal harga berbagai jenis beras di pasar tidak menentu Harga beras kualitas standar yang sebelumnya 165 ribu rupiah per karung Saat ini sudah 178 ribu rupiah per karung Beras medium dijual 190 ribu hingga 205 ribu rupiah per karung Ukuran 15 kilogram bahkan di beberapa tempat sudah 210 ribu rupiah per karung Akibat kenaikan harga beras, daya beli warga menurun Warga yang sebelumnya membeli beras per karung saat ini hanya dalam takaran kilogram Kenaikan harga beras juga disebabkan stok di tempat penggilingan padi sedang kosong Jadi pasaran masih 90 ribu rupiah Itu untuk kualitas medium? Ah medium Kalau medium di atas itu 223 ribu rupiah 222 ribu rupiah Beras yang dijual di pasar Lok Semawe umumnya dipasok dari luar daerah termasuk kota Banda Aceh Harga beras diperkirakan akan terus naik apalagi menjelang Ramadan Tim meliputan melaporkan dari Lok Semawe Persediaan hewan ternak untuk kebutuhan megang Ramadan 1.445 hijriyah di Kabupaten Aceh Besar dijamin mencukupi Sedikitnya 3.318 ekor hewan ternak siap disembelih guna memenuhi permintaan daging saat tradisi megang di Serambi Makkah Saat ini 2.460 ekor sapi tersedia menghadapi megang dan Ramadan Selain sapi, 1.412 ekor kerbau jantan dan kambing tersedia di sentra peternakan rakyat Kutabaro, Indrapuri, dan Sukamakmur Stok ternak tidak saja mencukupi untuk kebutuhan warga Aceh Besar, tapi juga untuk warga Banda Aceh dan Kota Sabang Selain sapi lokal, sejumlah sapi impor juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan daging bagi warga Dari data kita ada peningkatan sekitar 0,3 persen, 5 persen dari tahun yang lalu Artinya stok kita masih terjaga sampai hari ini Dan kami punya keyakinan Aceh Besar itu stok sendiri cukup Bahkan kita insya Allah bisa menopang kabupaten sekitar Sabang, Kota Media, dan sekitarnya Kalau jumlah kita sapi itu adalah kisaran dari data sekitar 2.623 ekor itu sapi Dari tiga jenis ternak, sapi merupakan jenis ternak yang paling diminati warga saat tradisi megang Sehingga harga daging pada saat itu melonjak antara Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogram Padahal biasanya harga daging segar paling tinggi Rp150.000 per kilogram Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar Naikan harga bahan pokok di pasar tradisional Aceh Singkil bukan saja terjadi pada komoditi beras dan cabai Tapi juga pada telur ayam Harga telur ayam merangkak naik dari Rp48.000 per papan menjadi Rp54.000 berisi 30 butir Meski mahal, permintaan masih tinggi di Aceh Singkil Meski mahal, warga tetap membelinya untuk kebutuhan Ramadan Kenaikan harga telur ayam dikeluhkan warga yang sedang didera akibat kenaikan bahan kebutuhan pokok lainnya Warga harus menunggu memperoleh telur ayam lantaran peminatnya ramai meski harganya sedang mahal Berapa kak? Rp54.000 Terus gimana kak? Ya namanya kita orang enggak punya namanya cari kerja per hari-hari aja pun gajinya cuma sikit Rp85.000 Itu mocok-mocok, masyarakat kecil Jadi dengan naiknya harga telur ini keberatan agak gimana Bu? Ya keberatan lah, beras, keberatan, gula, keberatan, minyak goreng, keberatan Apalagi kalau yang punya anak banyak kayak mana Sementara itu pedagang memaklumi keluhan warga Apalagi kebutuhan pokok serentak naik menjelang Ramadan Akibatnya omzet pedagang menurun Berapa telur satu papan Bu? Rp54.000 Naik apa gimana Bu? Naik Sebelumnya harganya berapa Bu? Rp48.000 Dengan itu Bu, pembeli gimana Bu? Yang ngeluh, bersah Ngeluhnya kenapa Bu? Kemahalan Jadi omzet gimana Bu? Omzet turun Harga telurnya akibat kenapa Bu? Kosong di kandang Tidak ada telur katanya doke itu Emang beli telurnya dari Medan apa dari mana Bu? Medan Pasokan telur ayam yang mengandalkan dari Sumatera Utara menyebabkan harganya terus melambung Sementara stok telur ayam pada peternak lokal tidak mencukupi Nazaruddin melaporkan dari Aceh Singkil Terima kasih masih bersama kami dalam berita Aceh Bagi anda yang baru saja bergabung kami sajikan kembali 3 berita utama kami Tiga rumah semi permanen di Gampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Ludes terbakar Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional Aceh Singkil terus melambung menjelang Ramadhan Dua parpol peserta pemilu 2024 melaporkan dugaan penggelembungan suara di dua kejamatan Kepan Wasli Aceh Timur Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik Rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil hampir rampung Hingga Rabu sore tinggal satu kecamatan yang masih merekapitulasi suara Dari 11 kecamatan, 10 diantaranya telah menyelesaikan rekapitulasi dan penetapan perolehan suara pemilu 2024 Bahkan 9 panitia pemilihan kecamatan PPK telah mengembalikan logistik pemilu ke gudang logistik KIP Aceh Singkil Sedangkan PPK kecamatan Simpang Kanan segera mengembalikan logistik pemilu dalam waktu dekat Usai merampungkan merekapitulasi suara Saat ini PPK Gunung Meriah yang belum merampungkan rekapitulasi Lantaran TPS lebih banyak dibanding kecamatan lain di Kabupaten Aceh Singkil Jadi untuk kondisi rekapitulasi untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil Alhamdulillah sudah 10 kecamatan clear 9 kecamatan itu kota suara dan rekap kecamatan sudah sampai di KIP Dan hari ini satu akan berangkat juga dari kecamatan Simpang Kanan menuju ke KIP Tinggal satu kecamatan lagi yang belum selesai yaitu kecamatan Gurung Meriah Dan kita target hari ini untuk rekapitulasinya selesai Lambannya rekapitulasi dan penetapan suara tingkat kecamatan lantaran gangguan pada aplikasi Sirekap Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil Dugaan penggelembungan suara di Aceh Timur Dilaporkan sejumlah partai peserta pemilu di Aceh Timur Dua partai politik nasional melaporkan secara resmi dugaan penggelembungan suara Untuk pemilihan anggota DPR RI DAPIL 2 Aceh Partai Demokrat melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Panwasli Aceh Timur Dugaan tersebut terjadi di kecamatan Simpang Jernih Pertama melaporkan tentang dugaan penggelembungan suara di kecamatan Simpang Jernih Jadi yang kita dapat dari form C Plenor yang punya kita Dengan B hasil yang dipelanorkan di kecamatan Semuanya berbeda Contoh ini di desa Simpang Jernih Di TPS1 di C Plenor kita cuma ada satu suara Tapi di C Plenor Simpang Jernih Kita ada 47 Berarti kemungkinan sekitar 46 suara Itu cuma ada satu TPS Ini kita ada bawah 14 TPS Senada dengan Partai Demokrat Partai PKB juga melaporkan kecurangan diduga menguntungkan PKS Melalui kuasa hukumnya Zulfiqar Mohamad Tim hukum PKB menduga terjadi kecurangan berupa penggelembungan suara oleh PPK Perla Timur di 45 TPS Perolehan suara di TPS untuk PKS hanya 290 suara Namun saat rekapitulasi suara di kecamatan sudah 1.108 suara Portal yang dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh salah satu partai Peserta semilu tahun 2024 Yaitu PKS Di kecamatan Perla Timur Di kecamatan Perla Timur Kita menceritakan dulu prosesnya Bahwa Plenor terjadi selama lebih 5 hari Kemudian oleh tim hukum PKB mendeteksi ada upaya penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Perla Timur Sementara Panwasli Aceh Timur yang menerima aduan dari kedua partai tersebut akan segera dipelajari Yang disampaikan oleh pelapor bahwasannya laporan ini adanya dugaan penggelembungan suara dari salah satu partai Laporan dugaan penggelembungan suara segera ditindak lanjuti Untuk menemukan apakah laporan tersebut benar atau tidak Mai Munzir melaporkan dari Aceh Timur Persediaan darah di Aceh Barat Daya terus menurun setiap bulan Jumlah pendonor darah 120 orang Sementara kebutuhan darah mencapai 400 kantong darah per bulan Kondisi ini menyebabkan stok darah di PMI atau rumah sakit menipis Padahal kebutuhan darah di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya 300 kantong darah per bulan Penyumbang darah aktif hanya 30 persen TNI Polri merupakan pendonor darah aktif hanya 20 persen dan 30 persen pendonor darah yang rutin selama ini Krisis darah akibat minimnya jumlah pendonor darah di Kabupaten Aceh Barat Daya Belum lagi kesadaran dalam mendonorkan darah yang masih kurang Kalau kita lihat dari jumlah donor yang ada dari waktu ke waktu terutama di Akia Itu sifatnya masih stakna Jadi hanya mengumumi kebutuhan 30 hingga 40 persen Hanya mengumumi Bagaimana jadi rata-rata keterpaksaan dari keluarga untuk mencari sendiri Donor yang bisa membantu untuk donor darah tersebut Sehingga pasien-pasien itu harus menggunakan keluarganya untuk mencari Pengurus Persid Kodim 0110 Abdiya pun tergugah menggelar aksi donor darah Makodim Blankpidi Harapannya agar masyarakat tidak sungkan-sungkan untuk meminta atau membantuan donor darah kepada PMI Karena kami selalu bersinergi dengan TNI dan Persid Kartika Chandra Kirana untuk melaksanakan kegiatan donor darah Warga diajak mendonorkan darahnya untuk membantu orang lain TNI Polri bersinergi dalam donor darah Dengan donor darah diharapkan krisis darah di Aceh Barat Daya segera teratasi Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!